Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang membuat tombol tak terlihat di Adobe Animate Invisible Button ini, maksudnya seperti ini, saya tunjukkan dulu Oke, jadi kita punya sebuah soal seperti ini Ini mungkin entah dari mana, misalnya copy pastan dari powerpoint atau dari image word Kita tampilkan langsung, kita crop saja, langsung kita masukkan di Adobe Animate Dan kita malas untuk bikin tombol A, B, C, D di sini Atau kita memang lebih suka tampilan seperti ini Nah, ini tetap bisa kita jawab Jadi misal, kalau salah warnanya merah, misal benar warna hijau Salah, 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 benar Terlepas dari ini beneran, bener atau salah ya Karena ini saya mencomot saja dari sebuah soal gitu ya Oke, baik Kita akan melakukan hal yang sama persis dengan soal nomor 8 ini Di soal nomor 9 Nomor 9 belum di otak-otak Jadi ini masih belum ada Tombol invisiblenya Jadi ini ketika saya klik Juga Tidak bisa ngapain-ngapain Belum Juga tidak berpaham menjadi tangannya Masih berpaham-paham yang terbeda kan dengan ini Lihat Menjadi tangan Pilihannya Oke Oke Baik Kita anggap ini Jawaban yang benar D dan A, B, C, E Salah semua Oke, kita mulai Baik Sebelumnya Bagaimana ceritanya Kok bisa seperti itu Nah ini Saya punya Empat layer disini Layer action untuk menulis Perintahnya jelas Kemudian soal adalah Soal copy pastan ini Ini soal Oke layer action tidak ada apa-apanya Benar salah Layer benar salah ini maksudnya adalah Kotak transparan merah sama hijau tadi Jadi kalau Benar warnanya hijau Salah warnanya merah Oke Sedangkan tombol adalah Sebuah tombol invisible Ini sepertinya ada Warna birunya Seperti ini Tapi jika kita jalankan Maka dia Tidak terlihat Jadi ini Memang invisible Kali ini kita akan membuat itu Baik Apa yang kita lakukan pertama-tama Pertama-tama meng-import soal ya Sudah dilakukan di sebuah layer Kemudian tambahkan layer di atasnya Layer benar salah ini Saya akan membuat sebuah kotak disini Dengan warna misal merah Untuk misal nanti jawaban salah Oke Oke Warna merahnya agak Transparan gitu ya Ops Warna merah dengan Alpha nya 30 Jadi ini Kita punya warna seperti ini Oke Kemudian kita convert Dia Ghost symbol movie clip disini Beri langsung Misal Salah Salah untuk Soal nomor 9 Jadi saya beri nama Salah 9 disini Baik Kemudian kita Buat lagi Sebuah kotak Dengan warna yang Beda ya Baik-baik Saya akan Oke Sebuah kotak Dengan warna Hijau Oke Baik Disini Saya konversi juga Convert to symbol Sebentar ini salah 9 Ini yang saya Pilih Masih salah Baik Ini Baik Hijau ini ya Hijau Convert to symbol Symbol 8 Kemudian Saya beri nama Benar Benar 9 Baik Oke Saya kembalikan yang salah tadi Oke Baik Kemudian Jangan lupa dikunci Dan ditutup Biar enggak ganggu Matanya ditutup Visibility nya disini Oke Setelah ini kita buat Sebuah tombol Nah Tombol ini Sebenarnya tombol normal saja ya Jadi saya akan buat Misal Ini Tombol normal Bentuknya kodak Saya buat warna yang lain Biar terlihat beda Oke Rectangle Saya akan Ini kenapa enggak bisa ditulisi Karena belum Saya buka kuncinya Baik Saya bekerja di Layer Tombol disana Saya Buka matanya disana Kemudian Dengan setting yang Seperti tadi ya Kita lihat Oke Saya buat kodak Dengan warna ini Warnanya nanti Tidak masalah ya Saya akan Buat kodak disini Baik Kemudian Kita konversi Ke simbol Nah disini Bukan movie clip Tetapi Button Tentu saja Kita konversi menjadi Button Disini Kemudian Kita beri nama Misal BT 9 Button 9 A Untuk opsi A Back Button ini Kalau dijalankan Itu Masih seperti ini Yang tadi Benar-salahnya juga Masih terlihat Seperti itu Kita akan Mursi belakangan Nah kita Mursi button ini Button ini Seharusnya tidak terlihat Makanya kita perlu Edit disini Saya pilih Selection tool Saya double klik disini Sehingga muncul Simbol 9 Saya Pilih bagian Hit disini Klik kanan Insert Keyframe Disana Kemudian Ambil Up disana Up nya yang kita hapus Sehingga tinggal Hit saja Jika Kita lihat Nanti Kita akan punya Sebuah tombol Disana Lihat Tangan Bisa Untuk tangan Sekarang Oke Nah Untuk tombol berikutnya Kita tinggal copy paste saja Sebenarnya Oke Ops Maaf maaf Kita harus keluar Keluar dulu Keluar ke scene 9 Kemudian Kita copy paste Oke Jangan lupa Untuk namanya Instant name nya Diganti ya Jangan 9A Tapi yang ini B Kemudian Kita juga Copy paste lagi Ini untuk C Kemudian Ini untuk D Dan kemudian Untuk E nya Baik Kita cek Oh ini Jangan lupa Tulis E Baik Kita cek Apakah bisa Lihat Ini sudah Mulai Tapi yang saya cek Ketika di klik Belum Baik Kita akan menuju Ke action script nya Jadi Kita pilih Layer action Di sini Oke Di frame 1 Kemudian Pilih action nya Ini sudah ada Kode yang Untuk Soal 8 Benar 8 Dan salah 8 Ini kita tinggal Copy paste saja Sebenarnya Ini untuk kotaknya Kita tadi punya Benar 9 Dan salah 9 Ini manual Memang Oke Kemudian Add event listener nya Kita Bisa langsung Ditulis di sini Atau langsung Biar terpisah Kita bisa Menulis di sini Hal yang sama Kita juga lakukan Untuk nomor 9 Misalnya Saya Ini Perintah Untuk Nomor 9 Dengan Salah Pause Sepertinya Oke PT 8A Mouse click Jika salah Nah ini kita ganti juga 9A Pesan salah Untuk 9 Kita tinggal Copy Yang ini Kita menggunakan Event listener ya Khas action script Di flash Flash yang baru-baru Flash jama dulu sekarang Namanya sudah ganti Ada paninat ya Oke Pesan salah 9 Maksudnya apa Button 9A tadi Yang punya Yang tadi di sini Jika Diklik Maka akan Memanggil Function dengan nama Pesan salah 9 Pesan salah 9 Adalah Ini Salah 9 Tadi nama kotanya adalah Salah 9 Visible nya True Terus Benar 9 Visible nya False Nah Dengan cara yang sama Kita akan punya Function nanti Yang bernama Pesan benar Pesan benar 9 Untuk Ini Tunggu saja Kita harus Meng-copy paste ini Sebanyak opsi jawabannya Jadi A B C D E Dengan mengasumsikan Yang D Tadi adalah jawaban yang benar Maka kita Buat Pasan 109 Untuk yang D Jadi Perhatikan juga Jangan terburu-buru Untuk menulis ini Jangan lupa untuk Meng-import Ini Import Flash Even Even Jadi Seperti itu Untuk dua soal tadi Perintah Penuhnya adalah Seperti ini Jadi silahkan bisa dilihat Oke Sudah Nanti bisa di-boss saja Kita coba Karena ini belum tentu benar Baik Lihat Kota yang Benar Salahnya tadi Sudah hilang Dan kita bisa Milih Ini seharusnya salah B Salah C Salah D Seharusnya benar E Benar No D Benar kewarannya itu merah Karena kita belum Mengubah ini Kita tadi kan Meng-copy dari Situ ya Jika benar Maka salah Visible-nya true Harusnya False Oke Dan Benarnya adalah True Visible-nya Oke Penyakit copy-paste ya Sehingga kita akan punya E Salah D Benar C Salah B Salah Oke Hal yang sama dengan Ini ya Benar Oke Kemudian mungkin Ada yang protes Lah ini Kalau bisa Dicobai satu-satu Gini lah Lah enak Jadi tau Yang mana yang benar Bagaimana caranya Agar jika sudah Menjawab Tidak bisa menjawab lagi Nah ini Tricknya adalah Kita bermain di layer Kita tau disini Di Frame ini Layer untuk Benar salahnya Itu dibawahnya Tombol Jadi Kotak Benar salah tadi Itu adalah Dibawahnya Tombol Sehingga ketika dia muncul pun Tombolnya masih tetap diatasnya Kita bisa mengubah Jadi kita drag Tombol ini Sehingga berada di bawahnya Layer benar salah itu Sehingga Ketika layer itu muncul Maka Tombol ada di bawahnya Sehingga tidak bisa di klik lagi Kita coba Oke Kita cek D Benar Kita sudah gak bisa Melih jawaban lagi Hal yang sama juga Misal Ini Kita gak bisa Melih jawaban lagi Jadi Lah gimana ini Gak bisa Katanya tadi Protes Kalau Kalau salah Masih bisa nyoba-nyoba yang lain Nah ini Kalau yang seperti ini Tidak bisa Jadi ini Tergantung Pemrogramnya ya Jadi silahkan Skenario pembelajarannya Seperti apa Jadi Bisa juga nanti Ketika untuk Soal latihan Itu Bisa dicoba-coba Seperti ini Oke Ketika evaluasi Atau ujian Dicoba Yang tadi Tombolnya di bawahnya Layer benar salah Sehingga ketika Sudah ada hijau atau merah ini Sudah gak bisa di jawab lagi Oke Seperti itu Tergantung Skenario pembelajarannya Seperti apa Baik Demikian Saya ring untuk Kali ini Terima kasih